Oke bosku selamat berjumpa lagi dan salam sukses selalu pastinya Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang kenapa ayam beru iler kalau sudah menginjak usia dewasa itu harus dimandikan Oke kita langsung saja Oke bosku kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang kenapa ayam beru iler dimandikan tentunya ayam beru iler dimandikan pastinya ada tujuan yang baik dan tujuannya adalah kenapa ayam beru iler ini dimandikan karena ayam di usia dewasa ini terkadang seringkali kita melihat kepanasan Hai selain kepanasan ayam Hai jika sudah menginjak usia 25 ke atas itu sangat rawan sekali ini untuk mati Wow apalagi kalau pas musim panas musim panas itu musim yang berbahaya Hai hanya ayam Hai terkadang tiba-tiba kakinya lemes dan juga Hai kadang mati secara Hai kelihatan sehat tapi tiba-tiba mati Hai dan untuk mengurangi mencegah kematian itu makanya disini menurut bos saya ini Hai diperwajibkan di usia 25 ke atas itu untuk dimandikan Hai nyaman dinya harus otomatis cuman ini gandang manual ya begini kalau di otomatis Hai ia sedikit basah itunya menggelamaan Hai dan kenapa kita memilih menggunakan semprot seperti ini karena selain cepat basah ayam juga Hai jadi cepat adem Hai cepat adem dan pastinya Hai mempercepat intinya lah mempercepat biar ayam cepat basah Hai jadi kalau musim panas itu kan pasti ayamnya pada teriak teriak itu pada minta Hai abang atau hai 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 jadi cara mandinya ini begini maju sampai depan sana sampai pul nanti balik lagi Hai dua kali ya membalik di dua kali berarti dua kali dua kali jalan Hai jadi solusi untuk ayam kepanasan ini intinya mandi ayam ini Hai untuk menghindari panas suhu ayam itu kalau musim panaskan badan ayam itu panasnya luar biasa itu makanya itu kita kadang sering melihat ayam mati mendadak Hai tiba-tiba mati disini pun pernah mengalami Hai waktu pas ayam lagi bagus musim panas datang Hai enggak ada sakit enggak dapat tiba-tiba Hai ayamnya mati hampir 100 ekor sehari Hai padahal itu ayam sehat bukan sakit Hai karena pas hari itu pas musimnya musim panas Hai makanya kalau musim panas itu minimal 35 derajat celcius itu ayam harus dimandikan secara basah gitu Hai ya kalau malas memandikan secara basah mungkin kelamaan ya yang penting dimandikan ayamnya enggak panas banget suhu badannya Hai disini semua kandang di Malaysia ini pasti ada mandinya mandi Hai otomatis entah itu manual seperti ini tapi kalau bos disini itu kebanyakan menggunakan manual seperti ini selain ayamnya basah Hai juga mempercepat pekerjaan Hai cuman yaitu repotnya bolak-balik nyalain mesin Hai hidupin mesin Hai airnya habis kadang selangnya putus wes lagi panasen repot sekali itu Hai itu gitu bisa kita lihat itu jauh sekali ini kandang 7000 ini Hai disini ayamnya sudah usianya ini dua puluh lima hari jadi ini mandi pertama kali ini Hai pertama kali mandi dan Alhamdulillah tenang nggak pada terbang ayamnya Hai mungkin banget panasnya jadi adem Hai dan setelah memang setelah dimandikan ayam akan terlihat tenang dan akan makan lagi seperti semula jadi begitu bosku untuk mengatasi ya suhu badan ayam kepanasan itu ya harus dimandikan jadi bisa mengurangi kematian dijamin itu mengurangi kematian apalagi kalau musim sakit itu musim sakit Hai pasti bukannya enggak dimandikan malam mandinya tambah tambah banyak mandinya Hai supaya biar tidak mudah cepat menular Hai Allah ke musim sakit itu mandi bisa satu jam di satu jam hingga dua jam sekali lah Hai itu kalau di sini Hai jadi semua ayam sakit malam mandinya semakin banyak itu kalau sehat sih paling-paling sehari ya tiga kali atau empat kali lah tergantung cuaca juga dan disini sudah mau mulai cukup mandinya ini ini sudah lumayan basah tapi ini karena ini pertama kali jadi tidak terlalu basah jadi tidak begitu basah soalnya nanti takutnya jadi kebiasaan seharusnya sih basah nggak papa cuman ini karena pertama jadi mandinya sedikit dikurangi biar maksudnya biar ayam tenang dulu nanti kalau sudah terbiasa kena air kan enggak lari-lari begini ini kan masih berlari-lari karena ini pertama jadi ayamnya mungkin masih takut melihat air ini saya dari ujung ke ujung ini begini posku Hai sekarang saya mengintip kesebelah ini kawan saya belum selesai ini ini channelnya banding TV ini bisa dikunjungi sama-sama ya mencari kerja di sini ini dia ini semua kandang di sini mandinya seperti ini pakai mandi manual pakai pack ini kalau di rumah ini biasanya ke pencucian motor ini tempat pakai mesin seperti ini kalau di Malaysia ini malah buat mandi ayam itu dia ayamnya sudah basah kepalanya ini karena ini pertama jadi belum boleh basah banget nanti lama-lama ya di basah ini soalnya semakin besar ini semakin suhu badannya panas ini baru 25 hari dan pertama kali mandi ini Hai Oke bosku Terima kasih dan salam sukses selalu